NSHBA Season 277, Ziyan yang menakutkan Para ahli istana abadi musik ilusi datang dengan agresif, tetapi dengan satu gerakan dari Ziyan, semua kepala mereka meledak dan mayat mereka jatuh tak bernyawa. Akibatnya, rahang semua orang jatuh. Bahkan berbagai kaisar tercengang, bagaimana Ziyan tiba-tiba berubah sisi tepat sebelum pertempuran. Pada saat ini, Ziyan merentangkan tangannya, dan roh Yuan para ahli yang terbunuh semuanya diekstraksi, mengembun ke ujung jarinya. Apa yang benar, apa yang salah? Di timur, seseorang memberitahu saya jawaban yang sebenarnya. Namun, pada saat itu, saya bodoh dan tidak mengerti. Sekarang saya mengerti. Untuk melindungi orang-orang yang saya cintai, bahkan jika tangan saya berlumuran darah, bahkan jika saya jatuh ke dalam neraka yang tak berdasar setelahnya, saya tidak akan menyesalinya. Tangan Ziyan bersinar terang. Melihat cahaya itu, dia bergumam pada dirinya sendiri, dan niat membunuhnya menyebabkan dunia berubah warna. Ahaha! Ceritan tajam tiba-tiba terdengar dari ujung jari Ziyan, termasuk milik Music Master. Pada saat ini, roh Yuan mereka telah kental di ujung jari Ziyan. Mereka ketakutan dan tidak berdamai. Tapi mereka semua tahu apa yang akan terjadi. Mengabaikan teriakan mereka, Ziyan melihat kekejauhan, pada Longchen. Dia akhirnya tersenyum tipis. Setelah itu, jubah putihnya meledak dan potongan-potongan kain beterbangan di udara seperti kupu-kupu. Gaun ungu kemudian muncul di bawah jubah putih. Pada saat itu, Ziyan muncul sangat seperti Soverein Hanwei. Niat membunuhnya yang menentukan mengguncang langit. Longchen, karena aku, kamu berulang kali jatuh ke dalam perangkap kematian, tetapi kamu masih percaya padaku. Saya tidak punya cara untuk membalas budi ini dalam hidup ini. Yang bisa saya lakukan hanyalah menggunakan hidup saya ini untuk berterima kasih. Sedikit kehangatan berkilauan dalam niat membunuh di mata Ziyan. Setelah itu, jari-jari Ziyan menempel pada sisir laut selatan. Dia memetik seutas tali, dan dengan satu nada itu, setiap bentuk kehidupan dari benua surga bela diri merasakan jantung mereka berkontraksi. Seolah-olah suara itu menyebabkan darah mereka memenuhi jantung mereka, membuatnya tumbuh hingga hampir meledak. Suara sitar kemudian terdengar. Tiba-tiba, para ahli penyerang merasa seolah-olah gunung berapi meledak di dada mereka. Mereka terkejut menemukan bahwa hati mereka telah meledak di dalam diri mereka. Langit memiliki hati yang manusiawi, bumi memiliki hati yang welas asih. Ketika seorang manusia memiliki hati dengan cinta, hati mereka rumit. Ada hati yang tergila-gila, hati yang serakah, hati yang fanatik. Kemungkinan tak berujung membingungkan benar dan salah, mencampur baik dan jahat. Ziyan bergumam. Itu seperti kitab suci tapi tidak, seperti lagu tapi tidak persis seperti itu. Itu langsung menembus hati orang dan mencapai jiwa orang, membentuk resonansi. Suaranya menanyai mereka tentang hati mereka sendiri. Akibatnya, hati para ahli benua surga bela diri bergetar. Seolah-olah semua rahasia mereka terungkap pada saat ini. Tangan Ziyan terus bermain, dan teriakan terdengar dari para ahli dunia lain. Apakah itu ras binatang iblis, ras darah, ras iblis, atau ras abadi, hati para ahli mereka meledak keluar dari dada mereka. Meskipun mereka memiliki kemampuan untuk pulih, tanpa jantung, kekuatan tempur mereka sangat terpengaruh. Hal yang paling menakutkan adalah mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ziyan melukai mereka melalui ruang, dan mereka tidak bisa mengelak dan bertahan. Serangan tak terlihat semacam ini adalah yang paling menakutkan. Darah orang yang bersalah, hitam, pembunuh, ganas, dan brutal. Jiwa kejahatan, mengandung keserakahan, kecemburuan, kebencian, dan kehancuran. Musik dao dari surga dapat digunakan untuk menghancurkan kejahatan, membasmi iblis, membakar darah dan jiwa, memainkan lagu pembantaian, menjadi pembanta iblis, tenggelam selamanya ke kedalaman neraka. Mati seratus kematian tanpa penyesalan. Petik 2. Suara Ziyan terdengar seolah-olah dia adalah seorang dewi. Suaranya sedingin es, mengandung resolusi yang menakutkan. Saat senar sitar bergetar, kekosongan bergemuruh. Para ahli penyerang yang hatinya telah meledak tiba-tiba mengepalkan kepala mereka, meraung kesakitan. Beberapa dari mereka tidak tahan, dan kepala mereka langsung meledak. Untuk sesaat, para ahli di kedua sisi hanya bisa menatap kaget. Saat Ziyan terus bermain, semakin banyak penyerang terbunuh, kepala mereka meledak. Oleh karena itu, hanya dalam beberapa saat, puluhan juta penjajah dimusnahkan oleh musik sitar Ziyan. Tentara mereka runtuh. Serangan suara mengerikan semacam ini belum pernah terlihat atau terdengar sebelumnya. Lagu pemurnian jiwa iblis ini menghancurkan hati dan memusnahkan jiwa. Itu adalah kekuatan aneh yang tidak bisa diblokir. Dengan setiap catatan, ratusan ribu ahli meninggal. Musiknya memenuhi dunia. Dia menggunakan musik sitar untuk menyerang hati orang, menggunakan darah mereka untuk mencapai pikiran mereka, menggunakan pikiran mereka untuk meledakkan jiwa mereka. Ekspresi kaisar ras darah berubah. Benua surga bela diri belum pernah menggunakan seni suci seperti itu untuk melawan mereka sebelumnya. Pada saat ini, dunia diselimuti oleh suasana yang aneh. Kidarah melonjak dan jiwa-jiwa meratap. Itu seperti neraka di bumi. Tidak baik, kidarah dan energi jiwa tidak bisa lagi diserap. Bunuh dia, kaisar ras iblis tiba-tiba menyadari sesuatu yang salah. Yang lain juga memperhatikan masalah ini. Satu-satunya alasan mereka tidak bertarung sendiri adalah karena mereka menginginkan kidarah dan energi jiwa dari mereka yang sekarat di medan perang. Energi inilah yang menggerakkan altar mereka dan gelang penghancur surga. Selain ras undiing, yang lain belum menyelesaikan persiapan mereka. Namun, karena ras undiing telah meluncurkan serangan sebelumnya, mereka tidak bisa hanya menonton saat tujuan mereka direnggut. Oleh karena itu, mereka meluncurkan serangan mereka sendiri dan kekuatan yang telah mereka kumpulkan selama puluhan ribu tahun dalam bentuk ahli yang tak terhitung jumlahnya dibebankan. Ketika mereka meninggal, hidup mereka diambil kembali sebagai persiapan untuk pukulan pembunuhan. Namun, mereka terkejut menemukan bahwa ketika Ziyan membunuh orang, energi mereka hilang begitu saja, dan altar mereka tidak dapat menyerapnya. Bahkan gelang penghancur surga tidak bisa menyerapnya. Saat Ziyan terus bermain, darah menghujani. Dan dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, jutaan dan jutaan terbunuh. Serangan jarak jauh yang menakutkan semacam ini adalah sesuatu yang membalikkan imajinasi orang. Yang paling menakutkan dari semuanya, sementara itu memiliki kekuatan membunuh yang mengerikan pada penjajah, itu tidak terlalu mempengaruhi para ahli benua surga bela diri. Pada saat berbagai kaisar bereaksi, mereka telah kehilangan seperempat dari pasukan mereka karena musik sitar yang menuai kehidupan Ziyan. Kekuatan membunuhnya sangat mencengangkan. Karena itu, kaisar tidak lagi bisa duduk diam. Jika mereka masih tidak menghentikan Ziyan, rencana mereka akan gagal. Bab 2762 262 imam besar mengambil tindakan. Kaisar Ras Darah akhirnya bergerak, dan dunia bergemuruh saat awan berwarna darah menutupi langit. Pada saat ini, satu telapak tangan yang ditutupi rune aneh jatuh dari langit. Ketika seorang kaisar pindah, aura seorang kaisar terbentang, dan bahkan mungkin sedikit lebih kuat dari Ye Ming ketika dia baru saja memadatkan mahkota penguasa. Ledakan. Saat kaisar Ras Darah bergerak, sebuah pedang menebas dari langit dan menghancurkan tekanan kaisar yang luar biasa. Siapa? Tuntut kaisar Ras Darah. Pada saat ini, kekosongan berputar. Hypris muncul dengan pedang di punggungnya dan labu anggur di pinggangnya. Hypris saat ini diselimuti udara berat yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tampak percaya diri dan halus, dipenuhi dengan aura keabadian. Hanya seorang pemabuk, kata Hypris, berdiri di depan kaisar Ras Darah. Kaisar Ras Darah memandang imam besar dan kemudian mencibir, jadi itu adalah doktrin Dewa Anggur. Di era kegelapan masa lalu, orang-orang Anda selalu meringkuk seperti kura-kura, tetapi sekarang Anda berani ikut campur dalam pertempuran sepihak ini. Apakah kamu minum terlalu banyak? Tampaknya dia memiliki pemahaman tentang warisan istana Dewa Anggur, namun dia masih menganggapnya tidak penting. Kamu benar, saya minum terlalu banyak, atau saya benar-benar tidak akan berani ikut campur dalam masalah ini? Imam besar tertawa. Pemabuk tua, karena kamu telah memilih kematian, aku akan menghabisimu. Kaisar Ras Darah mengeluarkan tombak berwarna darah yang aneh dan menyerang imam besar. Namun, Hypris tidak meraih pedangnya. Sebagai gantinya, dia meraih labu Anggur di pinggangnya. Setelah membuka tutupnya, dia memiringkan kepalanya ke belakang dan meneguk seteguk. Mati, Kaisar Ras Darah berteriak dengan marah. Tombaknya menembus udara, tapi sosok Hypris menghilang. Serangannya meleset. Setelah itu, imam besar muncul kembali tinggi di langit, terus minum. Setelah beberapa suap, wajahnya mulai memerah dan matanya menjadi tidak fokus. Dia jelas mabuk. Hypris kemudian perlahan meletakkan labu Anggur kembali di pinggangnya. Dia menyeka mulutnya dengan lengan bajunya, dan aroma Anggur memenuhi langit dan bumi saat dia menghembuskan napas. Hanya satu embusan napas yang memenuhi dunia, membuat Tau Surgawi menjadi lamban. Anggur berisi alam semesta yang agung, teko berisi berlalunya waktu. Semua hal bergerak, bebas berubah. Anggur bening tidak berasa seperti air, Anggur kerupadat seperti sup. Kekacauan utama berubah menjadi kejernihan dan kekeruhan, dan seratus rasa diseduh di langit. Anggur memungkinkan seseorang untuk melarikan diri dari pengejaran ketenaran dan kekayaan tanpa jalan. Menjadi mabuk berarti memimpikannya sepuluh ribu Tau, bangun adalah melihat dunia. Tubuh Hypris mulai bergoyang pelan. Dia menatap langit, bergumam pelan. Kata-kata ini diukir di layar di depan patung Dewa Anggur. Ketika Longchen pertama kali melihatnya, dia mulai mengagumi cara Dewa Anggur yang bebas dan tidak terkendali. Sekarang setelah mereka keluar dari mulut Hypris, dia tampaknya telah kembali ke masa mudanya. Keyakinan dan kemudahan masa muda tampak jelas di dalam dirinya. Melihat pemandangan ini, Kaisar Ras Darah menjadi semakin marah. Imam besar tampaknya bahkan tidak melihatnya. Oleh karena itu, tombak Kaisar Ras Darah berdengung, tetapi dia tidak menyerang imam besar. Ziyan adalah targetnya. Ketika imam besar meminum Anggurnya, kekuatan anehnya menyebabkan seni pengunci jiwa darah Kaisar Ras Darah kehilangan efeknya. Itulah mengapa Hypris lolos dari serangannya dengan begitu mudah. Tidak ingin membuang waktu, dia memilih untuk langsung menyerang Ziyan. Seperti yang diharapkan, begitu dia pindah, imam besar muncul di depannya. Melihat ini, Kaisar Ras Darah mencibir dan cahaya meletus dari tombaknya. Pedang Hypris kemudian keluar dari sarungnya dan menebas ke tombak. Tapi tangan Hypris bergetar dan tubuhnya gemetar. Dia tampak benar-benar mabuk, seolah-olah dia bisa pingsan kapan saja. Namun, saat dia bergoyang, dunia bergoyang bersamanya, menyebarkan riak aneh. Pada saat ini, ekspresi Kaisar Ras Darah berubah. Kekuatan tombaknya yang luar biasa terlempar dengan cepat. Saat pedang Hypris bergetar, kekuatannya menghilang. Baru sekarang dia menyadari bahwa goyangan Hypris adalah semacam seni gerakan yang sangat brilian yang mampu membuang kekuatannya. Tiba-tiba, Hypris terhuyung-huyung seperti sedang jatuh. Pedangnya berayun ke samping dan membuat Kaisar Ras Darah mundur dengan tergesa-gesa. Meskipun yang terakhir menghindar dengan cepat, pipinya masih teriris begitu dalam sehingga tulangnya terlihat. Akibatnya, darah segar mulai mengalir. Kaisar Ras Darah terkejut bahwa dia benar-benar terluka. Tubuh fisiknya telah mencapai semacam batas dan bahkan mampu menerima benda-benda suci. Namun, pedang Hypris jelas merupakan logam biasa, namun mampu memblokir tombaknya. Yang paling mengejutkan dari semuanya, barusan, dia dengan jelas menghindari pedang itu, tetapi Ki yang tidak terlihat datang dari pedang, mengiris pipinya. Rasa sakit yang membakar kemudian tetap ada di luka itu seperti seseorang menuangkan anggur yang kuat di atasnya. Bahkan kemampuan pemulihan dirinya sendiri terhambat. Dia menyadari warisan Dewa Anggur di dunia ini, tetapi dia tidak menyadari bahwa murid-murid Dewa Anggur memiliki kemampuan yang begitu kuat. Kekuatan macam apa ini? Tuntut Kaisar Ras Darah kepada imam besar yang bergoyang. Hypris menggigil seolah-olah dia ketakutan. Dia menggelengkan kepalanya dan menyipitkan mata pada Kaisar Ras Darah. Kamu siapa? Kenapa kamu berteriak? Mati! Tanggapan ini sepenuhnya membuat marah Kaisar Ras Darah. Dia berpikir bahwa Hypris sengaja membuatnya marah. Kidarahnya kemudian meletus dan dia menikam tombaknya ke depan. Setelah itu, hujan tombak terbang keluar dari awan darah di langit, semuanya bersiul ke arah Hypris. Ini adalah serangan yang mencakup area raksasa, dan bahkan Xi'ian berada dalam jangkauannya. Ketika seorang Kaisar marah, itu menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Ledakan! Namun, imam besar hanya menebas pedangnya, dan cahaya sucinya meletus, menghancurkan semua tombak. Hypris kemudian menghela nafas panjang, sekali lagi memenuhi udara dengan aroma anggur. Krune berwarna darah itu seperti salju yang bertemu matahari ketika mereka bertemu dengan wine key itu. Mereka langsung meleleh. Setelah itu, Hypris sepertinya sedikit pulih. Melihat labu anggurnya, dia menggelengkan kepalanya. Anggur yang dibuat secara pribadi oleh dewa anggur benar-benar kuat. Aku hampir pusing. Tiba-tiba, imam besar menginjak udara, menyerang Kaisar ras darah. Namun, tepat pada saat itu, dia tersandung dan jatuh. Apa? Pakar benua surga bela diri hanya bisa menatap, tercengang. Bab 2763 Koin Emas Dunia Utama Ketika imam besar yang husyuk meminum anggur di dalam labu, seluruh auranya berubah. Dia seperti pemabuk gila. Namun, setelah jatuh, kesan percaya diri dan ramah tamahnya hancur dalam sekejap, menghilang tanpa jejak. Semua orang yang menonton hampir terhuyung-huyung. Fluktuasi spiritual Hypris telah berubah. Longchen melihat ke atas. Dia tiba-tiba punya pikiran. Pada saat ini, Kaisar ras darah menusukkan tombaknya ke punggung imam besar ketika dia jatuh. Namun, bahkan tanpa berbalik, Hypris mengayunkan pedangnya, menghalangi tombaknya. Dia tiba-tiba berbalik. Seperti angin kencang, pedangnya melepaskan gelombang cahaya suci, dan dia menyerang sembilan belas kali berturut-turut. Saat suara benturan logam terdengar, Kaisar ras darah dipaksa berulang kali. Dengan setiap serangan, kabut yang berisi wine key yang padat meledak keluar dari tubuh Hypris, dan siapapun yang menghirupnya merasa pusing. Mereka merasa seperti telah mabuk. Ledakan. Akhirnya, Kaisar ras darah dikirim terbang. Serangan Hypris semakin kuat dan kuat sampai dia benar-benar menekan lawannya. Jadi itu adalah warisan dewa. Huff. Itu hanya labu anggur. Setelah habis, hidup Anda akan hilang. Kaisar ras darah akhirnya melihat petunjuknya. Kekuatan yang dikeluarkan oleh Hypris saat ini adalah kekuatan dari Dao Define. Tidak heran dia bisa melawan Kaisar hanya dengan basis kultivasi seorang suci. Mata imam besar kabur. Dia berkata, Anggur ini memiliki sejarah lebih dari 100 ribu tahun. Mungkin tidak cukup melawan orang lain, tetapi melawan Anda. Itu cukup. Hypris tiba-tiba melesat ke depan. Meskipun jelas masih dalam keadaan mabuk, gerakannya jauh lebih stabil sekarang. Anggur ini dapat dianggap sebagai kondensasi energi iman, serta hadiah dari Dewa Anggur. Energi iman ini membentuk jembatan menuju Dewa Anggur, dan itu adalah satu-satunya energi yang tidak ditolak oleh dinding kenaikan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa labu anggur imam besar berisi anggur buatan Dewa Anggur, yang diturunkan melalui energi iman. Mereka hanya memperoleh setetes setiap 100 tahun, jadi imam besar istana Dewa Anggur biasanya akan menggunakannya untuk meneliti Dao Surgawi. Mereka tidak pernah menyianyikannya dengan meminumnya. Hari ini, untuk melawan kaisar ini, imam besar telah meminum tiga suap kecil. Namun, dia telah meremehkan kekuatannya dan hampir kehilangan kesadaran. Melalui pertempuran, sebagian kekuatannya bocor, dan akhirnya mencapai tingkat yang bisa dia tahan. Kekuatan Anggur ini adalah kekuatan Dao Surgawi. Meskipun berbeda dari kekuatan Soverein, itu adalah kekuatan yang bisa melawannya. Namun, kekuatan eksternal hanya itu. Dia harus perlahan-lahan terbiasa dengan itu. Saat kekuatan Anggur melonjak melalui tubuh imam besar, pedangnya menari, memaksa kembali kaisar ras darah. Dengan kaisar ras darah diblokir, kaisar lainnya tidak lagi duduk diam. Jika mereka membiarkan Ziyan melanjutkan serangannya, semua orang mereka akan terbunuh, dan rencana mereka akan hancur. Jika mereka tidak dapat mengaktifkan gelang penghancur surga, mereka tidak akan dapat memperoleh inti dari bidang bintang. Maka seluruh pertempuran ini tidak akan ada artinya. Karena itu, kaisar ras iblis dan kaisar kunpeng sama-sama menyerang. Cakar iblis dan sayap raksasa berayun ke arah Ziyan. Keduanya menggunakan pukulan membunuh mereka. Di mata mereka, keberadaan yang paling mengancam bukanlah Longchen. Itu adalah Ziyan. Tapi kemudian, kekosongan meledak dan sebuah istana raksasa muncul, menghalangi kaisar kunpeng. Salju mulai terbang di udara. Dingin yang dingin menutupi seluruh medan perang. Ini Istana Surgawi. Nama Istana Surgawi diketahui semua orang. Namun, tidak ada yang tahu bahwa istana itu sendiri sebenarnya adalah benda suci pertempuran. Itu memiliki asal yang sangat misterius, dan legenda mengatakan bahwa itu bukan dari dunia ini. Hal apa ini? Enyahlah. Kaisar kunpeng berteriak, dan tubuh raksasanya menabrak Istana Surgawi. Itu jelas sangat percaya diri dengan tubuh fisiknya. Namun, seberkas cahaya Surgawi tiba-tiba melesat keluar dari Istana Surgawi. Ketika menyerang kaisar kunpeng, tubuhnya dengan cepat menyusut dan tersedot ke dalam Istana. Segel Surgawi. Sosok Taoise Heavenly Feather muncul di atas Divine Eyes Palace. Dia kemudian membentuk segel tangan, dan naga S raksasa muncul, membungkus Istana Surgawi. Gemuruh terdengar dari dalam Istana S Surgawi. Kaisar kunpeng jelas bertarung melawan segel. Sementara itu, Taoise Heavenly Feather duduk di udara, terus membentuk segel tangan. Dia kemudian menggumamkan semacam kitab suci, menyebabkan aiski yang tak ada habisnya berkumpul. Seluruh medan perang menjadi dunia es. Ras manusia tercelah, jika kamu punya nyali, biarkan aku keluar dan kita akan bertarung sungguhan. Kaisar kunpeng berteriak dari dalam Istana S Surgawi. Dia jelas tidak dapat mengisi daya, setidaknya untuk sementara. Bulu Surgawi Taoise mengabaikannya. Naga S mulai retak saat Kaisar kunpeng bertarung, dan dia harus terus memperkuat mereka. Jelas, dia hanya mampu menjebak Kaisar kunpeng untuk sementara waktu. Tidak mungkin baginya untuk membunuh yang terakhir. Pada saat yang sama, cahaya kemasan turun dari langit, menabrak cakar Kaisar Ras Iblis. Akibatnya, Kaisar Ras Iblis terlempar ke belakang. Secercah cahaya muncul di matanya. Di depannya, kekosongan terbelah, dan sebuah koin raksasa keluar. Namun, koin ini tidak terbuat dari tembaga melainkan logam abadi. Cahayanya memenuhi dunia. Cahaya kemasan bersinar terang, menyebabkan bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya langsung menjadi serakah. Mata mereka menjadi merah dalam sekejap, dan mereka ingin menyerbu dan mengambilnya. Koin emas ini mengeluarkan keinginan manusia yang paling primitif. Koin emas dunia agung. Ekspresi Kaisar Ras Iblis berubah. Dia tiba-tiba berteriak, apakah Dewa Kekayaan juga berencana melompat ke kolam air kotor ini? Kata-kata Pak Kurang, ini bukan air kotor. Berbisnis adalah mencari keuntungan. Semua bentuk kehidupan Benua Surga Beladiri adalah apa yang kita andalkan untuk mata pencaharian kita. Dewa Kekayaan memiliki jutaan dan jutaan orang percaya di Benua Surga Beladiri, dan mereka memiliki keluarga dan tanggungan mereka di sini. Karena klien dan pengikut setia kami terancam, Dewa Kekayaan telah menginstruksikan bahwa kami harus membela mereka. Jadi, kami berjuang untuk melindungi diri kami sendiri. Maruyun muncul. Di belakangnya adalah benda suci Sekte Huayun, koin emas dunia utama. Ini juga item surgawi, bagian dari Dao Surgawi. Ketika Imam Besar sebelumnya bertanya kepada Maruyun apakah mereka membawa uang mereka, dia mengacu pada benda suci ini. Munculnya koin emas dunia utama menandakan bahwa para pengikut Dewa Kekayaan juga bergabung dalam pertempuran ini. Ras Iblismu tidak mampu melawan ini. Saya sarankan Anda menyadari masalahnya dan mundur selagi bisa. Petik 2 Bab 2764 Uang Membutakan Mata Kamu pikir kamu telah mengalahkan kami? Apa lelucon? Sekelompok penjajah kelas 2 juga berani mengatakan kata-kata besar seperti itu. Tahukah Anda bahwa tindakan Anda telah melibatkan Dewa Kekayaan? Ketika Dewa Iblis yang agung mendengar hal ini, dia pasti akan membantai semua pengikut Dewa Kekayaan, Cibir Kaisar Ras Iblis. Maruyun tersenyum acuh tak acuh. Tindakan kita hari ini adalah karena arahan Dewa Kekayaan. Segala sesuatu yang lain bukan untuk kita khawatirkan. Ketika melakukan bisnis, bawahan harus mendengarkan atasan, atau efisiensi menurun, menurunkan keuntungan. Persetan dengan keuntungan sialanmu. Jangan bicarakan omong kosong ini denganku. Hal yang paling menguntungkan di dunia ini adalah pertempuran. Dewa Kekayaan Anda bodoh. Karena kalian sangat ingin mati, aku akan membunuh kalian semua. Kaisar Ras Iblis mengangkat tangannya, dan pedang bergerigi berputar-putar dengan Ki Iblis muncul di tangannya. Akan kutunjukkan betapa mengerikannya Ras Iblis. Pedang Iblisnya berayun di udara, menyebabkan kilat hitam muncul di langit. Rasanya seperti akhir dunia tiba-tiba datang. Aku sangat menyadari kekuatan Ras Iblis. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan uang. Koin emas dunia utama di belakang Maruyun berubah menjadi seberkas cahaya, menyerang Kaisar Ras Iblis. Cahaya keemasan meletus ketika koin mengenai pedang iblis. Seluruh langit berubah menjadi emas. Cahaya keemasan itu sepertinya terdiri dari koin seukuran telapak tangan yang ditutupi Rune. Warna emas adalah sesuatu yang sedikit orang tidak suka. Ini melambangkan kekayaan, keuntungan, dan segala sesuatu yang materialistis di dunia ini. Dengan kata lain, itu adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk memuaskan semua keinginan material. Banyak orang yang dilindungi di inti benua langsung menjadi kewalahan. Melihat miliaran koin di langit, mata mereka memerah. Hasrat mereka yang paling utama dibawa keluar. Beberapa orang mulai berjalan mendekat. Karena penghalang yang memungkinkan mereka untuk melihat sesuatu dengan jelas, rasanya seperti ada koin tepat di atas kepala mereka. Oleh karena itu, orang-orang tanpa sadar mengulurkan tangan. Jangan main-main. Sebuah teriakan terdengar. Itu adalah Kaisar Grencia, Xia Yunfeng. Pada saat ini, Xia Yunchong dan para ahli lainnya dari negara-negara kuno mulai menjaga ketertiban. Ada terlalu banyak orang biasa di sini. Tanpa basis kultivasi yang kuat, jika ada kekacauan, mereka dapat dengan mudah diinjak-injak dan dihancurkan. Mereka membuang hidup mereka demi uang. Di antara para ahli Grencia, seorang wanita cantik menghela nafas. Xia Yunfeng menggelengkan kepalanya. Setiap orang melihat sesuatu dari sudut pandang yang unik. Bagi orang yang kelaparan, satu roti kukus saja sudah cukup untuk membuat mereka melakukan kejahatan. Setelah kenyang, seseorang ingin menjadi hangat dan kemudian memiliki rumah untuk tidur. Karena Anda tidak lagi khawatir tentang hal-hal itu, keinginan Anda bergeser ke tingkat yang lebih tinggi. Rakyat jelata seperti ini, dan bukankah para pembudidaya itu sama? Rakyat jelata hanya ingin memiliki cukup makanan untuk tidak kelaparan, sementara pembudidaya ingin menjadi lebih kuat sehingga mereka tidak terbunuh oleh orang lain. Dalam hal ini, semua orang adalah sama. Emas mungkin dipandang rendah oleh kami, tetapi bagaimana dengan sumber daya budidaya? Bukankah kita juga akan seperti gerombolan ini, melupakan hidup dan mati kita sendiri demi keinginan ini? Aku salah bicara. Aku seharusnya tidak mengejek mereka. Orang yang berbicara adalah putri Grencia, Xia Yuolo. Pada saat ini, udara mudanya telah benar-benar mundur. Dia menjadi jauh lebih mantap. Saat itu, Xia Yulu masih memiliki sifat kekanak-kanakan dan telah menjadi putri yang tidak masuk akal. Tetapi setelah mengalami sisi gelap hati orang-orang, serta bunuh diri sendiri, seolah-olah dia telah dewasa dalam semalam. Tetapi pada saat yang sama, dia menjadi jauh lebih tenang. Transformasi ini menyakitkan Xia Yun Feng, Xia Yun Chong, dan yang lainnya. Mereka lebih suka Xia Yuluo tetap menjadi anak yang disengaja jika itu berarti dia bisa hidup bahagia dan bebas dari rasa khawatir. Namun, mereka semua tahu bahwa tidak ada cara untuk kembali ke masa lalu. Kecuali, Xia Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Long Chen yang jauh dan kemudian pada adik perempuannya. Dia menghela nafas dalam diam. Ledakan. After the golden light exploded, endless golden coins formed Chinese binding the devil ratches emperor. Even as has laset his sword, shattering one chain after another, the Chinese simply reformed limitlessly. You've been surrounded by money. Your fate is set in stone. Struggling is futile, said Maruyun. As the major world golden coin behind him quivered, more and more golden coins fillet the world, binding the devil ratches emperor. Bullshit. The devil ratches emperor roared furiously. Devil Kiden exploded from him and his sword, emitting black mist. The golden chains were as a threat rapidly, but reformed again. He almost escaped several times, but in the end, he was still trapped. Hence, he furiously roared. Maruyun dengan ringan berkata, uang adalah pedang bermata dua. Digunakan dengan benar, dapat menyehatkan semua kehidupan. Digunakan untuk kejahatan, itu bisa menghancurkan dunia. Dewa kekayaan telah mengatakan bahwa hal yang paling menakutkan di dunia ini bukanlah iblis atau hantu. Sebaliknya, itu adalah pengusaha tanpa keyakinan. Tanpa keyakinan apapun, maka setiap dan semua metode dapat digunakan untuk merencanakan keuntungan. Setelah itu, seluruh sumber daya dunia akan diekstraksi sampai tidak ada yang tersisa. Jiwa orang akan terkuras. Moralitas tidak akan ada. Pada akhirnya, mereka akan menggunakan diri mereka sendiri hanya untuk keuntungan. Pada akhirnya, tidak ada yang tersisa. Diam, kaisar ras iblis meraung dengan marah, terus mencoba menyerang tetapi gagal. Maruyun melanjutkan, ini adalah akar dari semua kejahatan tetapi juga dasar dari semua tau. Jika surga tidak memiliki keinginan, tidak ada kehidupan yang akan lahir. Jika bumi tidak memiliki keinginan, tidak ada roh yang bisa tumbuh. Jika seekor binatang tidak memiliki keinginan, spesies itu akan punah. Jika manusia tidak memiliki keinginan, langit dan bumi tidak dapat menyatu, yin dan yang tidak dapat bercampur. Tutup mulutmu. Kaisar ras iblis meraung marah, wajahnya bengkok. Suara Maruyun seperti jutaan nyamuk memasuki telinganya. Namun, dalam kesulitannya saat ini, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Ia seperti terjebak dalam lumpur. Tidak peduli bagaimana dia mengutuk, Maruyun tetap acuh-ta'acuh, dan dia bahkan tersenyum. Apakah kamu tahu mengapa koin emas dunia utama memiliki penampilan seperti ini? Persetan, saya tidak ingin tahu. Tutup mulutmu. Raung kaisar ras iblis. Bab 2765 Maruyun tertawa. Berbisnis kebanyakan mengandalkan mulut. Jika saya tutup mulut, bagaimana saya bisa berbisnis? Untuk klien baru saya, izinkan saya memperkenalkan bisnis kami. Dari layanan yang kami berikan hingga pemasaran kami, semuanya berada di bawah domain kami. Saya tidak membeda-bedakan antara muda dan tua, jadi saya merasa saya harus memberi Anda pengenalan terperinci tentang koin emas dunia utama kami. Petik 2 Kaisar ras iblis sangat marah sehingga dia mengutuk. Tak disangka, kemampuannya dalam memaki tidak kalah dengan basis kultifasinya. Dia berhasil mengutuk seluruh keluarga Maruyun, pria dan wanita, sampai ke 18 generasi. Terlebih lagi, tidak satu pun dari kutukannya yang berulang. Dia mengejutkan semua orang. Apa yang tidak disadari orang adalah bahwa penampilan Maruyun yang tampak acuh tak acuh adalah semacam perang melawan hati. Cahaya kemasan koin emas dunia utama membutakan mata. Bagi kaisar yang terperangkap, suara Maruyun seperti kutukan iblis. Kutukannya bisa dianggap semacam serangan balik, menghiburnya baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, kutukan ini menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam hal ini, yang mengejutkan para ahli benua surga bela diri. Bahkan seorang kaisar agung bisa mengutuk seperti tikus di jalanan. Ini benar-benar menggulingkan pemahaman mereka tentang para ahli. Maruyun terus memberikan penjelasan tentang esensi sejati seorang pengusaha, dan ekspresinya tetap tidak berubah sepanjang waktu. Suaranya luar biasa tulus. Koin emas dunia utama ini diciptakan oleh dewa kekayaan. Bagian luarnya bulat, sedangkan bagian dalamnya persegi. Ini berisi esensi surga dan bumi. Kebulatan luar adalah kekacauan utama, sedangkan alun-alun bagian dalam adalah empat divisi dari langit malam. Ini menguatkan Tao Surgawi. Lingkaran luar adalah untuk hal-hal materi, sedangkan kotak bagian dalam adalah untuk masalah hati, menguatkan Tao manusia. Tao Surgawi memiliki kekosongan untuk diisi tetapi tidak ada yang bisa diisi. Tao manusia tidak memiliki banyak rongga, dan ada banyak hal untuk diisi. Ketika tangan Anda kaya, Anda mengisinya semakin banyak. Ketika tanganmu dimiskinkan, mereka semakin kosong. Suara maruyun terus terdengar. Pada saat ini, rakyat jelata yang dilindungi di inti benua ditarik keluar dari hiruk pikuk mereka yang kacau. Suaranya memasuki jiwa mereka. Mereka mengira bahwa dia mengucapkan kata-kata kebenaran. Apapun yang sudah Anda miliki, surga akan memberi Anda lebih banyak. Apapun yang tidak Anda miliki, surga akan mengambilnya dari Anda. Oleh karena itu, orang-orang yang telah melemparkan diri mereka ke dalam hiruk pikuk untuk koin emas di udara secara bertahap mendapatkan kembali pikiran mereka. Mereka mulai mendengarkan dengan ama. Akibatnya, orang kaya makmur, sementara orang miskin tetap tidak punya uang. Tetapi Tao Surgawi terus bergerak. Roda berputar, dan tidak ada yang menjadi batu. Eksterior bulat major world golden coin adalah sikap yang harus dimiliki seseorang saat menghadapi dunia. Seseorang harus bulat, licin, dan halus, tidak melukai orang lain, memungkinkan komunikasi yang mudah. Anda akan mendapatkan lebih dari yang lain. Brengsek, persetan, persetan, tutup mulut. Kaisar ras iblis meraung, tetapi suaranya ditenggelamkan oleh suara koin yang berdenting satu sama lain. Dering logam itu sangat jelas. Itu adalah suara yang menyenangkan bagi semua orang, tetapi itu sepertinya merupakan siksaan bagi Kaisar ras iblis. Maruyun melanjutkan, untuk alun-alun bagian dalam, itu menunjukkan bahwa harus ada aturan, hukum, dan batasan, garis bawah. Kebulatan tidak boleh mengarah pada penyerahan buta. Itu tidak dapat menyebabkan terus-menerus menyerah atau hanya pasrah pada perjuangan. Ketika seseorang menyentuh sesuatu di hatimu, kamu harus melawan. Kotak adalah garis bawah sebagai pribadi. Semua hal pasti ada batasnya. Alun-alun dalam ini juga merupakan tempat kepercayaan semua orang di Sekte Huayun berada. Kita tidak akan sombong atau merendahkan orang lain. Kami tidak akan takut atau panik apapun yang terjadi. Kita akan tetap tenang bahkan dalam menghadapi kekayaan yang mengundang, karena kekayaan adalah pedang bermata dua. Ini adalah tonggak yang mendorong orang tetapi juga batu nisan dari banyak orang. Itu karena dapat menyebabkan seseorang mengembang tanpa batas. Diam, Anda. Kaisar Ras Iblis tiba-tiba batuk seteguk darah hitam. Matanya menjadi merah seolah-olah dia sudah gila. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan dia menyerah untuk bertarung. Dia melepaskan pedang Iblisnya saat tubuhnya mulai mengembang. Dia kemudian membentuk segel tangan dengan panik, tampaknya berusaha mengendalikan dirinya sendiri. Iblis Dao adalah kebalikannya. Bagian luarnya berbentuk bujur sangkar, sedangkan bagian dalamnya berbentuk bulat. Kuat dalam penampilan, tetapi lemah dalam kenyataan. Itu hanya berisi ketakutan, tetapi bukan kebaikan. Dengan hati seperti itu, bagaimana Anda bisa menahan godaan kekayaan? Saya katakan bahwa Anda sudah dikalahkan, tetapi Anda tidak mempercayainya. Maruyun menggelengkan kepalanya. Kaisar Ras Iblis tiba-tiba menggelembung seperti balon, menyebabkan semua orang melompat. Mereka mengira dia mengaktifkan beberapa teknik yang kuat pada awalnya, tetapi kemudian mereka menemukan bahwa ekspresinya tidak terlalu bagus. Tubuhnya bergetar. Kamu membantai makhluk hidup lain dan mengambil kekayaan mereka. Tetapi Anda tidak pernah menciptakan kekayaan Anda sendiri. Anda hanya tahu cara membunuh dan mengambil. Sekarang koin emas dunia utama telah muncul di sini. Anda dapat memiliki kekayaan sebanyak yang Anda inginkan. Ambil sebanyak yang Anda mau. Kekayaan tanpa batas dapat mewujudkan impian Anda. Kekayaan dapat menciptakan dunia Anda sendiri, dunia yang Anda inginkan. Kekayaan dapat memungkinkan Anda untuk berdiri di atas semua yang lain. Petik 2 Suara maruyun seperti mantra hipnotis tetapi juga seperti suara iblis di telinga kaisar ras iblis. Seiring waktu berlalu, kekuatan koin emas dunia utama tumbuh. Benda suci ini adalah benda yang aneh. Ini menarik keluar keinginan terdalam untuk kekayaan dalam hati seseorang. Ras iblis membantai dan menjarah, semuanya demi kekayaan, dan itu membuat mereka lebih kuat. Menjadi lebih kuat memungkinkan mereka untuk menjarah lebih banyak kekayaan. Namun, kekuatan koin emas dunia utama membuat kaisar ketakutan. Itu menyebabkan dia mengembang dengan cepat. Pada saat ini, lebih banyak sinar cahaya keemasan terbang keluar dari koin emas dunia utama. Berbagai ilusi mulai muncul. Ada gunung emas, tambang perak, dan bahkan wanita cantik telanjang dari ras iblis. Apa itu? Master Sekte Ma telah menggunakan seni dewa pada kaisar ras iblis. Dia mengatakan begitu banyak untuk menghindari mempengaruhi orang biasa, memungkinkan mereka untuk siap secara mental sebelum meluncurkan serangan yang sebenarnya, kata seorang penatua. Meskipun tampaknya Maruyun hanya melontarkan banyak omong kosong, itu sebenarnya untuk menyelamatkan semua orang, membuat mereka terbiasa. Kalau tidak, jika dia meluncurkan serangan habis-habisan sejak awal, mungkin semua rakyat jelata akan dikonsumsi. Ledakan Tubuh kaisar ras iblis sekali lagi mengembang. Retakan muncul di sekujur tubuhnya seolah-olah dia akan meledak. Petik 2 Tentu saja, kekayaan juga dapat dengan mudah menghancurkan dirimu sendiri, kata Maruyun acuh tak acuh. Kaisar ras iblis hampir meledak. Di sisi lain, orang-orang yang rela mempertaruhkan nyawa demi koin emas tidak lagi tergila-gila. Semua orang mengatakan bahwa keuntungan adalah pisau, tetapi mereka selalu mengabaikan pepatah itu. Namun hari ini, mereka akhirnya takut dengan pedang itu. Bahkan seorang kaisar akan mati karenanya. Kaisar ras iblis tertutup retakan, dan tubuhnya telah mencapai batasnya. Beberapa orang menutup telinga mereka dan menundukkan kepala untuk menghindari melihat ledakan. Bab 2766 Gerakan Membunuh Kaisar ras iblis tertutup retakan, tampak diambang ledakan. Semua manifestasi adalah iblis. Tiba-tiba, pasukan ras iblis meraung serempak, dan ki iblis meledak dari mereka masing-masing. Saat mereka melantunkan semacam kitab suci, sebuah rune menyala didahi mereka. Setelah itu, retakan yang muncul di sekitar tubuh kaisar mereka dengan cepat sembuh. Hanya dalam beberapa saat, retakan menghilang. Bodoh, koinmu yang rusak tidak bisa membunuhku. Ejek kaisar ras iblis. Ki iblisnya sekarang dikaitkan dengan ki iblis dari seluruh pasukan iblis. Dengan itu, ia berhasil menahan daya pikat koin emas dunia utama. Anda salah. Apa yang akan membunuhmu bukanlah aku, juga bukan koin emas dunia utama. Itu adalah dirimu sendiri, kata Maruyun. Setelah membentuk segel tangan, koin emas dunia utama mulai berputar perlahan. Pada saat itu, setiap bentuk kehidupan, termasuk yang berasal dari benua surga bela diri dan dunia lain, merasakan pusing. Akibatnya, kaisar ras iblis batuk setegup darah. Tekanan yang dia rasakan langsung berlipat ganda, dan keinginan yang selama ini ditekan meletus. Tubuhnya sekali lagi menjadi tertutup retakan. Adapun tentara ras iblis, tubuh mereka juga bergidik. Mereka jelas terpengaruh juga. Namun, sekarang setelah kekuatan mereka terhubung, mereka tidak bisa mundur. Jika tidak, jika kaisar mereka meninggal, itu akan menjadi pukulan yang tak tertahankan bagi ras mereka. Jiwa mereka terhubung dengan kaisar mereka untuk berbagi bebannya. Itu pada dasarnya menyebarkan kekuatan dunia utama dunia surgawi sehingga mereka masing-masing berbagi beban. Maruyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sebagai pengusaha, kami tidak suka membunuh. Ide ini adalah milik Long Chen, jadi jangan salahkan aku ketika kamu mati. Petik 2 Tiba-tiba, kotak bagian dalam Major World Golden Coin bergetar dan sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul. Angka-angka itu semua memiliki tanda di dahi mereka, dan itu adalah karakter iblis emas. Yue Xiaokian muncul, memimpin para ahli dari ras iblis asli. Karena mereka telah mengumpulkan kekuatan mereka untuk waktu yang lama, iblis menekan segel surgawi di dahi mereka berdenyut dengan kekuatan. Di sisi lain, kaisar ras iblis dipenuhi dengan ketakutan. Dia mengeluarkan raungan ketakutan, tidak. Cahaya surgawi turun, jatuh ke tubuhnya. Akibatnya, ki iblisnya menjadi stagnan. Bahkan dengan seluruh pasukan ras iblis berkumpul, dia untuk sementara ditekan. Beberapa kali tarikan nafas mungkin tidak berarti apa-apa selama waktu normal, tapi sekarang itu fatal. Tanpa dukungan pasukannya, tubuhnya langsung menggelembung. Ledakan Saat tubuhnya meledak, ki iblis dan darah esensi menghancurkan koin emas. Bahkan koin emas dunia utama diledakkan kembali. Karena dampak yang kuat, seluruh benua surga Beladiri bergidik, dan air cincin laut surga Beladiri meledak, membentuk tsunami di udara. Itu kemudian jatuh di pegunungan dan kota-kota yang terendam. Jika rakyat jelata dari benua surga Beladiri tidak dilindungi pada intinya, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan mati di sini. Tentara ras iblis juga terlibat. Kepala mereka meledak, dan hanya sedikit lebih dari sepuluh komandan yang selamat karena tidak berpartisipasi. Umpan bala bantuan dan kemudian bunuh mereka semua. Uh, langkah semacam ini bukan untuk bisnis. Maruyun menggelengkan kepalanya. Langkah Longchen ini benar-benar kejam. Ketika Longchen mengetahui koin emas dunia utama, dia telah menemukan tiga taktik yang melibatkannya dan ras iblis asli dalam melawan ras iblis. Taktik yang mereka gunakan kali ini adalah salah satu dari ketiganya. Awalnya, Longchen tidak memiliki banyak harapan untuk rencana ini karena itu membutuhkan sejumlah keberuntungan. Dia merasa bahwa keberuntungannya tidak akan pernah sebaik itu. Dua taktik lainnya akan sedikit kurang efektif, tetapi jika dilakukan dengan benar, mereka masih bisa langsung menghapus seperempat dari kekuatan tempur ras iblis. Apa yang tidak diharapkan Longchen adalah karena dia hanya membuat rencana, sementara karakter utamanya sebenarnya adalah Maruyun, tidak ada nasib buruk. Maruyun adalah orang kaya dan beruntung, bukan seseorang yang dikutuk dengan nasib buruk seperti Longchen. Pada saat ini, tubuh pasukan ras iblis jatuh dari langit, dan semua orang hanya bisa menatap dalam keheningan yang tercengang. Bahkan Maruyun sendiri bergidik. Ukulan ini benar-benar ganas, sangat ganas sehingga membuatnya gelisah. Bagaimanapun, dia adalah seorang pengusaha, bukan seorang pembunuh. Untuk semua kehidupan ini hancur karena dia. Dewa kekayaan, bersaksilah. Murid tidak memiliki hati yang membantai, doa Maruyun. Tiba-tiba, benua surga bela diri bergidik bersama dengan istana abadi keluarga surgawi, ras iblis dan altar ras binatang iblis, dan telur raksas saras darah. Tanah mulai naik dengan cepat sekali lagi. Tidak baik, terlalu banyak yang terbunuh dalam sekejap. Kekuatan jiwa darah mereka terlalu banyak. Ekspresi Maruyun tiba-tiba berubah. Musik sitar Ziyan memiliki kekuatan aneh yang menyebabkan kekuatan jiwa darah dari kematian menghilang, artinya gelang penghancur surga dan altar lainnya tidak dapat menyerap kekuatan itu. Namun, pukulan ini terlalu kejam. Mereka telah membunuh terlalu banyak, dan musik sitarnya tidak mampu menghapus semuanya. Karena itu masalahnya, sejumlah besar kekuatan memenuhi udara, menyediakan gelang penghancur surga dan energi tak berujung altar. Akibatnya, bumi meledak saat gelang penghancur surga berkontraksi, tampaknya ingin menghancurkan dunia. Adapun Longchen, dia masih mengejar Ye Ming yang melarikan diri seperti tikus. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan Longchen terus-menerus mendaratkan lebih banyak pukulan padanya. Saat pasukan ras iblis dimusnahkan, ruang pemakaman dewa korup meledak. Resenful Deat City akhirnya menembus dinding ruang dan memasuki Marsial Heaven Kontinen. Pada saat itu, mahkota Soverein Ye Ming menjadi sepenuhnya padat dan emas. Hahaha, akhirnya, Ye Ming tiba-tiba meraung dan gelombang Ki meledak keluar dari tubuhnya. Itu sangat kuat sehingga Longchen terlempar ke belakang beberapa mil. Setelah melihat ini, hati Longchen bergidik. Aura Ye Ming telah berubah. Awalnya, Ye Ming dapat dianggap telah mencapai setengah langkah kerana Dao Surgawi. Tapi sekarang dia sepenuhnya berada di dalamnya. Ditindas. Ye Ming tiba-tiba menghancurkan telapak tangan di Longchen, yang menyebabkan dunia dan hukumnya runtuh. Fragmen Ruang Waktu Terbang Ini adalah kekuatan sebenarnya dari seorang Soverein, kekuatan yang harus dimiliki oleh seorang Soverein. Dengan satu pukulan, langit dan bumi runtuh. Ledakan. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, Longchen dikirim terbang kembali. Rasanya seperti dia telah ditabrak bintang, dan dia batuk seteguk darah. Menginjak tanah, dia menstabilkan dirinya. Tidak baik, saya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menggunakan Six Star Battle Armor yang sebenarnya. Tanpa itu, saya tidak bisa bertarung melawan penguasa sejati. Petik 2 Longchen, aku akan memberikan sedikit energi terakhirku kepadamu dan membantumu menjadi penguasa. Tiba-tiba, sebuah pesan terdengar di benak Longchen. Bab 2767 penguasa muncul. Tepat pada saat ini, dunia berubah. Gambar Belwastelen Timur, Kapak Gurun Barat, Sitar Laut Selatan, Pedang Sumber Utara, dan Kuali Dataran Tengah muncul di langit. Lima item surgawi akhirnya dikumpulkan. Tubuh mereka yang sebenarnya masih ada di tangan semua orang, tetapi bayangan di langit tampaknya adalah jiwa mereka. Ketika cahaya dari lima benda suci ini muncul, gelang penghancur surga muncul di atas cincin laut surga Beladiri. Gelang penghancur surga sangat besar, sangat besar sehingga membuat orang takut. Setelah menyerap semua energi jiwa darah, rune aneh muncul di tubuhnya. Mereka seperti ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Gelang penghancur surga seperti tangan yang mencengkeram jantung benua surga Beladiri. Longchen tidak menyangka serangan Maruyun akan menyebabkan ini. Senior, apakah kamu adalah roh dari benua surga Beladiri? Tanya Longchen. Saya adalah jantung dari benua surga Beladiri. Semua bentuk kehidupan di dunia ini lahir dari saya. Saat ini, tidak ada lagi cara untuk menghindari bencana ini, dan sudah ditakdirkan bahwa zaman ini akan berakhir. Saya tidak takut kehancuran, tetapi saya berharap anak-anak saya dapat lolos dari kesengsaraan ini. Dengan energi terakhir saya, saya dapat membantu Anda menjadi penguasa. Saya hanya berharap Anda dapat menyelamatkan semua orang di sini. Suara itu hangat dan lembut. Itu seperti suara seorang ibu, suara yang selangkah lagi untuk mencapai akhir. Untuk beberapa alasan, suara ini membuat hati Longchen sedih. Ini adalah kehangatan terakhir yang bisa diberikan oleh benua surga Beladiri kepada orang-orangnya. Ledakan. Ye Ming sekali lagi menyerang, menyebabkan darah Longchen membalik ke dalam dirinya. Setelah menjadi sovereign, dengan Resenful Dead City melayang di belakangnya, Ye Ming memiliki sumber kekuatan yang tak ada habisnya. Longchen, jangan takut. Anda telah mempermalukan saya berkali-kali, jadi saya tidak akan membiarkan Anda mati begitu cepat. Aku akan membalas semua penghinaan ini seratus kali lipat. Kekosongan itu pecah. Hukum dan tawo dunia runtuh dengan setiap gerakan Ye Ming. Ledakan. Longchen sekali lagi diblokir dan dikirim menabrak tanah dengan tendangan. Percuma saja. Bahkan jika Anda adalah pewaris bintang sembilan, Anda belum membangkitkan aura hegemon. Anda tidak dapat memenangkan pertempuran ini. Saya memilih Anda sebagai pemecah permainan karena Anda adalah pewaris bintang sembilan, tetapi jika Anda ingin menghancurkan permainan ini, Anda harus menjadi penguasa. Jangan ragu-ragu, kata suara itu. Jika saya menggunakan kekuatan terakhir Anda untuk menjadi penguasa, Anda tidak akan memiliki apa-apa lagi. Kamu akan mati, kata Longchen. Longchen sangat menyadari kebutuhan energi untuk heavenstages terakhir seni tubuh hegemon sembilan bintang di luar yang kesembilan. Itu adalah jumlah yang menakutkan. Dia memperkirakan bahwa menarik energi ini dari benua surga bela diri itu sendiri akan menyebabkan inti mati secara instan. Benua surga bela diri hanya ingin membela orang-orang di dunia ini. Bagaimana dia bisa menyebabkannya mati? Jangan khawatirkan aku. Saya di bawah kendali gelang penghancur surga. Bahkan jika saya tidak mati, saya akan mendarat di tangan mereka dan menjadi alat. Tetapi jika saya mati, gelang penghancur surga juga akan terpengaruh. Itu akan menjadi kesempatan Anda untuk menghancurkan papan ini. Setelah Anda menjadi penguasa, orang-orang ini tidak akan cocok untuk Anda. Saya meminta Anda untuk membawa orang-orang yang tidak bersalah ini ke suatu tempat yang aman sehingga mereka dapat terus hidup. Gelang penghancur surga. Longchen tiba-tiba berpikir, dan bumi meledak saat dia menembak. Berapa lama kamu berencana bersembunyi? Bukankah kamu sangat sombong? Kenapa tidak dilanjutkan? Ye Ming telah menunggunya dan mengayunkan telapak tangannya ke wajah Longchen. Namun, tanpa diduga, tangan Longchen memukul wajahnya terlebih dahulu. Dia kemudian meminjam kekuatan untuk terbang kembali dan menghindari telapak tangan Ye Ming. Pada saat ini, altar dari ras binatang iblis, ras darah, dan ras iblis mulai bergemuruh. Aura penguasa mulai meningkat. Aku tidak punya waktu lagi untuk bermain denganmu. Kamu bisa mati sekarang. Ekspresi Ye Ming berubah. Dia tidak menyangka yang lain akan begitu siap. Singa berkepala sembilan, Aldeville Heavenwalker, dan Bloodfiend Devil Lord juga akan menjadi penguasa. Oleh karena itu, Ye Ming harus menangkap inti terlebih dahulu, atau peluangnya untuk mendapatkannya akan turun tajam. Menghentak di udara, dia melepaskan telapak tangan yang meniup Longchen kembali, dan kemudian tombak tulang muncul di tangannya, menusuk ke arah tenggorokan Longchen. Tepat ketika tombak hendak menembus tenggorokan Longchen, sebuah tangan menangkap tombak itu, menyebabkan Longchen terkejut. Dia dipenuhi keringat dingin. Tombak tulang itu adalah senjata mengerikan yang menyebabkan rambutnya berdiri segera setelah itu muncul. Sosok berjubah putih kemudian muncul di depan Longchen. Sosok itu kembali menatap Longchen dan tersenyum. Adik kecil, kita bertemu lagi. Kakak Yun Sang. Longchen menjerit kaget, yang menyelamatkannya adalah Soverein Yun Sang. Ye Ming melompat ketika dia melihat Soverein Yun Sang. Tombaknya bergetar, melepaskan cengkeraman Soverein Yun Sang. Pada saat ini, dia benar-benar bingung. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba menjadi ketakutan. Longchen mengikuti tatapan Ye Ming. Pada titik tertentu, sosok telah muncul di bawah masing-masing dari lima item surgawi tertinggi. Longchen kemudian melihat Soverein King Su, Soverein Molly, Soverein Han Wei, dan Soverein Xi Yang. Lima penguasa semuanya muncul sekaligus. Melihat penguasa, orang-orang di intinya bersorak, berlutut. Mereka sangat emosional sehingga beberapa dari mereka menangis. Dengan kelima penguasa muncul, mereka merasa bahwa benua surga bela diri akan diselamatkan. Longchen, pergi. Dengarkan pengaturannya. Keinginannya adalah keinginan kita. Anda pernah bertanya kepada saya mengapa kami mati. Saya tidak menjawab Anda saat itu, tetapi saya akan memberitahu Anda sekarang. Tidak ada yang mampu membunuh kita. Kami secara sukarela mati, mengembalikan keberuntungan karma kami kembali ke dunia sehingga bisa terus bertahan. Satu generasi demi satu, kami menunggu orang yang bisa memecahkan kebuntuan tanpa harapan ini. Sekarang, kita telah mencapai era ini. Soverein Yun Sang menepuk bahu Longchen. Aku percaya padamu. Kamu pasti bisa melakukannya. Orang mati seharusnya tidak terlalu usil. Mati. Ye Ming awalnya takut, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia sudah menjadi penguasa, dan lawannya telah mati. Apa yang dia takutkan? Oleh karena itu, dia melepaskan serangan lain dengan tombaknya, meliputi Longchen dan Soverein Yun Sang. Soverein Yun Sang kemudian melepaskan telapak tangan. Ketika telapak tangannya bertemu dengan tombak tulang, retakan menyebar di udara, dan tombak itu dihentikan. Soverein Yun Sang memandang Ye Ming dan menggelengkan kepalanya. Jika saya masih hidup, Anda akan mati, dao Anda dihilangkan. Kamu terlalu lemah. Setelah itu, telapak tangan Soverein Yun Sang bergetar, dan Ye Ming merasakan ledakan kekuatan menjatuhkannya kembali. Jejak darah mengalir keluar dari mulutnya. Longchen, waktu mendesak. Jangan tertipu oleh mereka. Mereka tidak lebih dari karakter kecil, kata Yun Sang. Dia mendorong Longchen, dan Longchen langsung menghilang. Bab 2768 Pengabdian Penguasa Yun Sang mengirim Longchen pergi dengan satu telapak tangan. Dia kemudian membentuk segel tangan, dan pilar cahaya membubung ke langit, menyelimuti seluruh benua surga bela diri. Setelah itu, cahaya berkontraksi, menyapu medan perang. Semua ahli benua surga bela diri yang bertarung menghilang. Mengki, Chu Yao, dan yang lainnya tiba-tiba menemukan diri mereka berada di dalam inti benua surga bela diri. Mereka juga dilindungi sekarang. Apa? Mo Nian tercengang. Apa ini seharusnya? Bukankah mereka seharusnya bertarung? Pada saat ini, sosok Soverein Yun Sang muncul di bawah gambar Belwastelen Timur. Dia mengabaikan seluruh medan perang. Yun Sang, Mo Lee, King Su, Han Wei, dan Zi yang membentuk segel tangan, dan lima benda suci melepaskan cahaya suci yang melindungi semua orang. Lima penguasa berbicara serempak, suara mereka bergemuruh di seluruh dunia. Semua iblis dan dewa mendengar, menggunakan namaku sebagai penguasa, aku bersumpah selama aku hidup, aku akan melindungi wilayah ini. Saya akan membunuh iblis untuk benua surga bela diri. Jika saya mati, maka jiwa saya tidak akan memasuki reinkarnasi. Itu akan memasuki bumi dan memelihara semua kehidupan. Saat iblis menyerang, jiwa darahku akan terbangun dan menjadi tembok yang mengusir kejahatan. Langit dan bumi bergema dengan kata-kata mereka, dan penghalang yang diciptakan penguasa melindungi semua orang, membuat banyak orang menangis. Para penguasa telah berjuang untuk benua surga bela diri dan mati untuk benua surga bela diri. Mereka benar-benar dewa pelindung mereka. The Sovereign's tak tertandingi, tidak ada yang bisa membunuh mereka. Oleh karena itu, mereka rela mati untuk menyalurkan energi mereka kembali ke benua, memungkinkan lebih banyak orang diberkati oleh keberuntungan karma sehingga mereka dapat menemukan kesempatan untuk memecahkan papan ini. Setiap generasi penguasa telah menyelamatkan benua. Mereka telah menyerahkan kesempatan mereka untuk menjadi dewa, menyerah pada reinkarnasi, bukannya menghilang selamanya dari dunia untuk melindunginya. Monian, Guoran, Guyang, dan yang lainnya juga tidak bisa menahan air mata mereka. Mereka telah menumpahkan darah berkali-kali dalam pertempuran tanpa menangis, tetapi hari ini mereka menangis. Dunia ini memiliki semacam ranah yang tidak bisa dilewati, dan itu disebut Sovereign, seorang pahlawan yang telah membayar segalanya untuk benua itu. Dunia ini tidak pernah mengenal perdamaian. Hanya orang-orang yang mengambil beban untuk kami. Satu-satunya alasan kita bisa melihat cahaya adalah karena orang lain menggunakan tubuh dan jiwa mereka untuk menghalangi kegelapan, kata Mengki sambil terisak. Para penguasa telah mati dan sisa-sisa mereka masih melindungi semua orang. Ketika kekuatan itu habis, penguasa akan benar-benar lenyap. Di masa depan, seiring berjalannya waktu, berapa banyak orang yang masih mengingatnya. Berapa banyak yang lebih suka menganggapnya sebagai mitos. Imam Besar, Ling Yunzi, Maruyun, Bulu Surgawi Taois, dan yang lainnya juga dibawa masuk. Para penguasa adalah yang tertinggi. Hypris menghela nafas kagum. Meskipun dia adalah pengikut Dewa Anggur, dia masih merasakan pemujaan untuk penguasa. Tentara Ras Darah, Ras Binatang Iblis, dan Ras Abadi menyerang penghalang penguasa, tetapi itu bahkan tidak bergetar. Adapun pasukan Ras Iblis, mereka hampir sepenuhnya musnah. Yang tersisa hanyalah beberapa orang yang berdiri di samping altar dan Aldeville Heavenwalker yang berada di altar, menyerap energi. Ling Yunzi berkata, penguasa untuk sementara menghentikan pertempuran untuk menghindari kerugian lebih lanjut yang akan memberi mereka lebih banyak energi jiwa darah dan memungkinkan mereka untuk menjadi penguasa lebih cepat. Gelang penghancur surga tampaknya telah ditekan untuk sementara juga, kata Maruyun. Dunia telah kembali tenang, dan bumi tidak lagi naik seperti sebelumnya. Krisis telah diringankan sementara. Kekuatan penguasa akan habis cepat atau lambat. Guru, apa yang harus kita lakukan? Tanya Yuezifeng. Ling Yunzi tersenyum kecil. Yang harus kita lakukan adalah menunggu dengan sabar. Ini adalah pertempuran untuk merebut surga. Hanya seseorang yang bisa menentang surga yang bisa membalikkan keadaan. Seseorang yang bisa menentang surga. Apakah itu bos? Tanya Guoran dan yang lainnya. Ling Yunzi mengangguk. Ya, favorit surga adalah Empirins. Ada beberapa keanehan juga seperti Heaven Caesars. Tetapi orang-orang yang menyebabkan langit ketakutan adalah penentang surga. Hukum dunia sedang kacau, jadi tidak perlu menyembunyikan identitas Longchen lagi. Mendengar bahwa Longchen adalah penentang surga, rahang yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Litian Xuan benar-benar tenang karena dia sudah lama menebak identitas ini. Tidak heran dia menghadapi begitu banyak kesengsaraan dalam hidupnya. Kesengsaraan surgawinya benar-benar menakutkan yang hanya berusaha membunuhnya. The Heavenly Daos jelas ingin dia mati. Orang-orang tiba-tiba mengerti. Legenda menyebutkan bahwa penentang surga biasanya memiliki teman. Tidak heran semua orang di sekitar Longchen juga berkultivasi dengan sangat cepat. Sebagai penentang surga, dia secara paksa mengangkat sekelompok orang tanpa banyak bakat menjadi ahli puncak. Petik 2 Keberadaan Heaven Davers tidak diketahui oleh sebagian besar generasi junior, tetapi beberapa senior mengetahuinya. Ada banyak legenda dari mereka. Legenda itu mengatakan bahwa Heaven Davers membubung tinggi seperti bintang jatuh, tetapi selalu terjadi bahwa mereka mati karena kesusahan surgawi tepat ketika cahaya mereka mulai mekar. Tidak ada Heaven Davers yang pernah benar-benar berhasil tumbuh dewasa. Mereka semua mati muda, jadi kebanyakan orang tidak terlalu peduli dengan legenda mereka. Ketika Ling Yunzi mengungkapkan identitas Longchen, itu mengejutkan banyak orang. Itu karena tidak ada legenda penentang surga yang telah berkembang hingga saat ini. Haha, anak kecil ini benar-benar penentang surga. Itu sudah cukup bagiku untuk dibanggakan seumur hidup. Orang tua itu tertawa bangga. Dia berlumuran darah segar dari pertempuran, tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia bahkan tidak menghapus darah itu. Meskipun Heaven Splitting Divine Sec memiliki Baobu Ping dan Chang Hao, dalam hal kekuatan tempur, mereka masih kalah dengan orang tua itu. Orang tua itu telah menghabiskan seumur hidup mempelajari bentuk kesembilan dari Split the Heavens dan Battle God Sacred Cannon. Dengan pil obat Longchen, dia telah berhasil mencapai alam penggabungan surga pertengahan. Namun, meskipun dia hanya berada di alam penggabungan surga pertengahan, kekuatan membunuhnya melampaui Baobu Ping dan Chang Hao. Dalam pertarungan nyata melawan lelaki tua itu, mereka berdua akan terbunuh dalam waktu kurang dari 10 kali. Untuk menggunakan kata-kata orang tua, jahe tua lebih panas dari jahe muda. Selain itu, lelaki tua itu memiliki Heaven Splitting Blade dan dukungan dari Heaven Splitting Divine Tablet. Dengan bantuan dua benda suci ini, dia hampir tak tertandingi. Jika bukan karena Baobu Ping dan Chang Hao menariknya kembali seolah-olah hidup mereka bergantung padanya, lelaki tua itu mungkin telah menantang salah satu kaisar. Berbicara tentang Longchen, di mana dia? Tanya Ku Jianying. Setelah mencari di antara kerumunan, dia tidak melihat Longchen. Longchen telah dikirim ke jantung bidang bintang. Persiapkan dirimu. Penghalang ini tidak akan bertahan lama. Benua surga bela diri membutuhkan kekuatan semua orang untuk mempertahankannya. Suara Soverein Yun Sang terdengar di telinga semua orang. Bab 2769 satu-satunya jalan. Longchen memasuki dunia yang aneh. Itu adalah dunia fantasi yang penuh dengan kehidupan. Dari langit, Longchen melihat ke bawah keperbukitan. Tempat ini tampak agak akrab. Dia samar-samar bisa melihat pegunungan, sungai, dan medan yang tampak mirip dengan beberapa bagian dataran tengah. Namun, di sini, semuanya berada dalam skala yang jauh lebih besar, begitu besar sehingga tidak dapat dijelaskan. Mungkinkah ini? Suara lembut benua surga bela diri terdengar. Iya, ini adalah penampilan paling primitif dari benua surga bela diri. Saat itu, kultifator yang tak terhitung jumlahnya lahir setiap hari, dan ada ribuan dan ribuan orang yang naik setiap tahun, mencapai alam yang lebih tinggi. Hukum langit dan bumi lengkap, dan jalan menuju surga jelas. Semuanya mengikuti urutan yang benar. Orang-orang saat itu tahu apa artinya menghormati dan berterima kasih kepada surga. Saat menambang biji, orang tahu untuk meninggalkan sumber tambang agar bertahun-tahun kemudian, orang asing bisa memanen lebih banyak. Semua jenis sekte dan sekolah mengotori tanah. Ada pertempuran dan persaingan terus-menerus tetapi tidak pernah ada perang skala besar. Selain itu, para pembudidaya tidak pernah menyakiti rakyat jelata. Saya masih muda saat itu dan penuh kehidupan. Melalui pergerakan kosmos, saya dapat menyerap lebih banyak energi untuk diri saya sendiri dan menyebarkannya kepada anak-anak saya. Melihat mereka lolos dari batasan tahu surgawi dan melebarkan sayap mereka di pesawat yang lebih tinggi, aku dipenuhi dengan kebanggaan. Benua surga bela diri terdiam, tampaknya hilang dalam ingatannya. Ia kemudian menghela nafas. Itu semua berakhir suatu hari nanti. Krisis jatuh, dan saya dibelenggu oleh rantai, tidak dapat menyerap energi lebih lanjut dari kosmos. Saya hanya memiliki tubuh saya sendiri. Saya pikir jika saya bisa melewati waktu ini, semuanya akan baik-baik saja. Tapi hal-hal hanya menjadi lebih buruk. Penjajah datang, menyerang benua, membunuh anak-anak saya, dan menghancurkan tubuh saya. Penjarahan dan pembantaian tanpa ampun mendatangkan malapetaka. Saya hanya bisa menyaksikan mereka membunuh anak-anak saya. Saya tidak bisa menggambarkan rasa sakit itu. Dengan kesengsaraan itu, saya tidak punya pilihan lain selain memadatkan semua kekuatan saya menjadi satu ahli. Dengan demikian, Yun Sang bangkit dan menjadi penguasa generasi pertama. Namun, dia memberi tahu saya bahwa mata takdir surgawinya melihat jejak harapan untuk masa depan. Dia menyuruhku untuk sabar menunggu. Kemudian, dia membuat dirinya menghilang, menjadi satu dengan Dao. Aku ingin menghentikannya, tapi aku tidak bisa. Lalu King Su, Molly. Suara benua surga bela diri mulai terisak. Mereka semua adalah anak-anak yang baik, tetapi untuk melindungiku, mereka mengorbankan kesempatan mereka untuk bereinkarnasi. Mereka selamanya menghilang dari dunia ini. Longchen akhirnya mengetahui sejarah penguasa. Mereka adalah eksistensi yang memiliki keberuntungan karma benua terkonsentrasi di dalamnya. Pada akhirnya, ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan dunia dari kesulitannya, mereka memilih untuk kembali ke Dao, meneruskan keberuntungan karma itu kembali ke benua. Meskipun mereka mati, esensi jiwa mereka tetap ada, dan hati mereka selalu memikirkan benua surga bela diri. Sampai akhir, mereka menumpahkan setiap tetes darah terakhir, setiap jejak esensi jiwa untuk benua. Ini adalah hal-hal yang tidak pernah diberitahukan oleh penguasa, jadi baru sekarang Longchen mengerti betapa beratnya beban yang dipercayakan penguasa kepadanya. Dia tidak bisa menahan perasaan hormat yang lebih besar untuk penguasa. Hanya pengabdian pada benua ini, kesediaan untuk mengorbankan segalanya untuk benua ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lakukan. Penjajah telah datang sekali lagi. Kekuatan jiwa darah mereka mengaktifkan gelang penghancur surga, tetapi juga memicu keinginan pelindung Yun Sang, King Su, Moli, Han Wei, dan Zi Yang. Kehendak lima penguasa telah berhasil menekan sementara gelang penghancur surga dan mengulur waktu untuk kita. Sekarang, kebetulan bahwa kekuatan jiwa darah di luar mampu mi semua energi yang tersisa dalam diriku, dan aku dapat membantumu menjadi penguasa. Petik 2 Setelah mengatakan ini, Rune yang tak terhitung jumlahnya mengembun di udara, berubah menjadi lengan. Tangan itu menyentuh pipi Long Chen dengan hangat seperti tangan seorang ibu, dan satu jari menempel di dahi Long Chen. Dunia kemudian bergemuruh, Rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke lengan itu, dan kekuatan besar berkumpul. Rasanya seperti kekuatan yang cukup untuk menenggelamkan seluruh dunia ini. Ini adalah energi terakhir dari inti bidang bintang, jantung dunia ini. Bahkan dengan satu kaki di kuburan, benua surga bela diri masih memiliki kekuatan yang begitu besar. Persiapkan dirimu. Tidak. Long Chen secara naluriah menghindar ke samping, menghindari energi ini. Adapun mengapa dia melakukannya, dia bahkan tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah instingnya mengatakan kepadanya bahwa jika dia melakukan ini, dunia ini pasti akan mati. Dia tidak bisa menerimanya. Long Chen, ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita. Kita semua terjebak. Saya tahu Anda anak yang baik, tetapi tidak ada waktu untuk disiasiakan. Ini adalah satu-satunya harapan, kata benua surga bela diri. Long Chen juga tahu bahwa hanya dengan menyerap energi ini dia bisa menyelamatkan dunia. Tetapi bahkan jika dia bisa menyelamatkan orang-orang, benua surga bela diri akan dihancurkan. Apakah dunia ini yang telah dipercayakan oleh lima penguasa kepadanya akan mati di tangannya begitu saja? Pasti ada cara lain. Pasti ada, Long Chen mengepalkan tinjunya, memeras otaknya untuk mencari ide. Tapi dia tidak bisa memikirkan hal lain selain ini. Percuma saja, papan ini didirikan lebih dari seratus ribu tahun yang lalu, dan kelima penguasa sampai pada kesimpulan yang sama bersama-sama. Jangan merasa bersalah. Selama kamu bisa melindungi anak-anakku, aku rela berkorban apapun. Mengapa Anda mencintai mereka, tetapi mereka tidak mencintai Anda? Mereka menghabiskan sepanjang hari berkelahi, hati mereka tertutup bayangan. Mereka juga menghancurkan tubuh Anda, tidak memberi Anda rasa hormat atau terima kasih. Kenapa kamu memperlakukan mereka seperti ini? Long Chen tiba-tiba menjadi marah. Kemarahan ini berasal dari bagaimana dunia ini bisa seperti ini. Orang-orang memperlakukan benua itu tanpa rasa terima kasih, menghancurkannya. Oleh karena itu, bahkan tanpa serangan dari luar, benua itu pada akhirnya akan tetap hancur. Tetapi benua itu masih ingin menyelamatkan mereka. Benua surga bela diri terdiam. Kemudian menghela nafas, mereka adalah anak-anakku. Apakah mereka baik atau buruk? Saya tidak dapat mengubahnya. Tapi mereka adalah anak-anakku. Saya mencintai setiap satu dari mereka. Anda mungkin menganggap itu bodoh, tetapi sebagai roh dunia ini, saya mencintai semua anak saya, tidak peduli bagaimana mereka memperlakukan saya. Long Chen, aku mohon, jangan ragu lagi. Tidak ada banyak waktu sebelum semuanya akan terlambat. Gelang penghancur surga hanya bisa ditekan sementara. Itu telah mengikat saya selama bertahun-tahun dan menyerap terlalu banyak energi saya. Jumlah energinya bahkan melebihi milikku. Satu-satunya cara untuk menghancurkannya adalah dengan menjadi penguasa dan mendapatkan kendali atas lima benda suci tertinggi. Selama aku menghancurkan gelang penghancur surga, apakah kamu dapat melarikan diri? Bisakah Anda membantu kami melawan penjajah? Long Chen tiba-tiba melompat, memikirkan kemungkinan. Apa? Itu tidak mungkin. Bab 2770 mengambilnya. Jawab aku dulu. Jika saya bisa menghancurkan gelang penghancur surga, apakah itu akan menyelesaikan krisis benua surga bela diri? Tanya Long Chen. Benua surga bela diri berkata, itu hanya bisa dihitung sebagai setengah terselesaikan. Masalah internal akan teratasi, tetapi masih ada masalah luar. Petik 2. Apa masalah luar? Long Chen awalnya bersemangat, tetapi respons ini seperti seember air es di atas kepalanya. Gelang penghancur surga adalah kunci untuk membuka dinding kenaikan. Mereka memandang benua surga bela diri sebagai tempat berburu, dan setiap pertempuran era kegelapan adalah perburuan. Tapi kali ini, perburuan berakhir. Mereka tidak hanya ingin menuai kehidupan tetapi juga menghancurkan segalanya di sini. Gelang penghancur surga menyerap energi jiwa darah untuk mengendalikan inti bidang bintang dan membuatku tertidur, membuatku tidak bisa membalas. Ini untuk membuat jalan mereka sendiri melalui dinding kenaikan. Lebih banyak ahli kemudian bisa melewati dinding kenaikan dari jalan itu. Ini adalah pertaruhan. Dengan menggunakan energi jiwa darah untuk mengaktifkan gelang penghancur surga, mereka juga mengizinkan kami menggunakan energi jiwa darah untuk membangkitkan kehendak penguasa. Kemenangan atau kekalahan ditentukan oleh waktu. Jika Anda menjadi penguasa dan menghancurkan saluran yang mereka bangun, maka para ahli yang lebih tinggi itu tidak akan dapat turun ke sini. Gelang penghancur surga hanyalah alat yang menyegel saya. Jika para ahli yang lebih tinggi itu datang, pada saat itu, semuanya akan menjadi sia-sia. Anda harus menggunakan kekuatan lima benda suci tertinggi untuk menghancurkan gelang penghancur surga sebelum itu. Itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan semua orang. Itu akan menyelamatkan semua orang, tetapi itu akan menghancurkan rumah kita. Dunia yang berkembang akan menjadi tanah kematian. Longchen menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin membayangkan hidup di dunia seperti itu. Selama ada kehidupan, ada masa depan. Anda dapat memikirkan beberapa cara untuk melewati dinding spasial dan menemukan dunia baru. Petik 2 Longchen menghela nafas. Aku pada dasarnya mengerti rencanamu. Anda berjuang untuk waktu, dan gelang penghancur surga sekarang menjadi ancaman kedua. Yang paling mengkhawatirkan adalah lebih banyak ahli akan turun dari luar dunia ini. Kita harus menutup jalan ini sebelum mereka turun. Tapi aku punya rencanaku sendiri. Karena Anda telah mempercayakan hidup Anda kepada saya, dengarkan saya. Petik 2 Rencana apa? Longchen berkata, Senior, tolong kirimkan saya ke gelang penghancur surga. Jika saya gagal, saya akan menerima saran Anda. Petik 2 Segera, ruang di sekitar Longchen berubah, dan dia muncul di benua surga bela diri, berdiri di atas gelang penghancur surga. Hanya ketika dia berdiri di atasnya, dia merasakan betapa kecilnya dia dibandingkan dengan itu. Longchen awalnya memompa dirinya untuk ini, tetapi melihat tubuh raksasanya membuatnya mengempis. Itu benar-benar besar. Apa yang ingin kamu lakukan? Kami tidak punya banyak waktu, kata benua surga bela diri. Senior, bisakah kamu membantuku? Saya ingin mengambil gelang penghancur surga. Longchen menarik nafas dalam-dalam. Cincin divinenya berputar di belakangnya, dan six star battle armornya muncul. Mustahil, seru benua surga bela diri. Apakah tidak mungkin akan diputuskan pada saat ini? Senior, selama Anda membantu saya mengangkatnya, Anda dapat menyerahkan sisanya kepada saya, kata Longchen. Jika gelang penghancur surga dipindahkan, penindasan yang telah ditempatkan oleh lima penguasa di atasnya akan melemah. Jika lepas kendali, maka harapan terakhir penguasa juga akan padam. Longchen, apakah kamu benar-benar percaya diri? Gelang penghancur surga saat ini masih ditekan, dan tindakan Longchen dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Itu mungkin merusak semua persiapan mereka. Saya yakin, selama Anda bisa mengangkatnya, Longchen mengangguk. Baik, karena saya telah memilih Anda, saya akan menyerahkannya kepada Anda, desah benua surga bela diri. Tanah tiba-tiba mulai bergetar, dan gelang penghancur surga raksasa perlahan melayang ke langit. Bentuk raksasanya muncul di atas cincin laut surga bela diri, menggelapkan dunia. Para ahli di inti benua akhirnya memiliki pandangan tentang betapa raksasa itu. Saat naik, formasi yang telah dibuat oleh lima penguasa bergidik. Namun, penjajah benar-benar berhenti menyerang. Mereka mundur, dengan beberapa yang tidak mundur dalam waktu yang dikonsumsi oleh cahaya surgawi dari gelang penghancur surga. Ini benar-benar sangat besar. Ketika seluruh tubuhnya muncul di atas laut, Longchen merasa seperti semut di depan kota raksasa. Namun, dia mengatupkan giginya. Tidak peduli apa, dia harus habis-habisan. Longchen kemudian menekankan tangannya ke gelang penghancur surga. Dengan raungan, cincin surgawinya melebar, membentuk lubang spasial raksasa. Sisi lain dari lubang ini adalah ruang kekacauan utama. Lubang spasial raksasa ini adalah batasnya setelah maju ke heaven stage ke-9. Namun, itu masih sangat kecil dibandingkan dengan gelang penghancur surga. Itu seperti orang biasa yang mencoba menggunakan mulut mereka untuk menelan meja. Mulutnya terlalu kecil dibandingkan, dan tidak ada cara untuk menekan meja. Masuk ke sini, Longchen meraung, pembulu darah di dahinya berdenyut. Pada saat ini, bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar lengannya saat dia menarik. Namun, tidak peduli bagaimana dia menarik, dia seperti semut yang menggoyang pohon. Gelang penghancur surga bahkan tidak bergerak, karena terlalu berat. Itu praktis seluruh dunia. Senior, bantu aku, teriak Longchen. Senior. Longchen menunggu, tetapi benua surga bela diri tidak menjawab. Tampaknya membuat keputusan yang sulit. Kami mempercayai Longchen. Lakukan, lima penguasa tiba-tiba berbicara pada saat yang sama. Saat berikutnya, gelang penghancur surga bergetar, dan itu ditarik ke arah cincin surgawi Longchen. Di sisi lain, cincin surgawi Longchen mulai retak dan hancur. Namun, dia terus menariknya. Tiba-tiba, gelang penghancur surga tampaknya terbangun, dan rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di atasnya. Akibatnya, tubuh Longchen langsung menerima serangan balasan, dan dia menjadi tertutup retakan. Tapi dia tetap tidak menyerah. Adapun saat ini, sebagian kecil dari gelang penghancur surga telah dibawa ke ruang kekacauan utama, dan tekanannya telah menghancurkan semua tanaman dan pohon di dalam ruang kekacauan utama. Hanya pohon dao surgawi di tengah tanah hitam yang tetap tidak rusak, tetapi bahkan buahnya telah dihancurkan. Longchen, menyerahlah pada ini. Gelang penghancur surga akan segera dibangunkan. Desak benua surga bela diri. Metode Longchen tidak mungkin. Gelang penghancur surga terlalu berat, dan tidak ada yang bisa menerimanya. Oleh karena itu, ide Longchen adalah fantasi liar. Ledakan. Tiba-tiba, Longchen mengeluarkan Evil Moon dan memukul gelang penghancur surga. Itu bergetar dan aura menakutkan muncul. Tidak, benua surga bela diri berteriak kaget, tapi sudah terlambat. Longchen telah membangunkan gelang penghancur surga. Saat kekuatan menakutkan gelang penghancur surga mengamuk, retakan besar muncul di dalam ruang kekacauan utama Longchen. Tepat pada saat itu, kehendak yang sangat tajam, agung, dan sakral juga terbangun. Terima kasih telah menonton!